Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Tokoyami, karakter berkepala burung ini adalah salah satu dari sekian banyak karakter di Boku no Hero yang banyak disukai karena latar belakangnya dan sifatnya yang misterius Tidak hanya itu, banyak hal-hal yang menjadi suatu ketarikat sendiri mengenai karakter yang satu ini seperti The Axeado dan lain sebagainya Kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang Tokoyami Fumikage Dan mari kita mulai Bukan dari golongan Mutant Tokoyami seringkali dikira adalah bagian dari quirk Mutant Hanya karena bentuk fisiknya yang hybrid yaitu berbadan manusia dan berkepala burung Padahal dia adalah golongan yang memiliki quirk emitters Quirk Tokoyami memungkinkan ia dapat mengendalikan bayangannya sendiri Dan uniknya adalah bayangannya sendiri juga memiliki kepribadian lain Dia biasa disebut dengan Dark Shadow Sehingga menjadikan hal paling unik yang dimiliki oleh Tokoyami itu sendiri Kostum paling simpel Kostum pahlawan Tokoyami adalah salah satu dari sekian banyak karakter di Boku no Hero yang memiliki kostum pahlawan paling simpel Dimana ia hanya memakai kaos dan jubah hitam yang difungsikan hanya untuk melindungi Dark Shadow Di lain hal, semakin lama saya realisasi manga Boku no Hero Ternyata kostum sederhana milik Tokoyami memiliki efek dan fungsi yang sangat berguna dan memperkuat kekuatan dari Dark Shadow Berhubung Dark Shadow akan semakin kuat jika menerima sumber daya energi kegelapan Maka dari itu, tujuan dari jubah hitam adalah untuk memperkuat dan mengendalikan Dark Shadow Bisa terbang Siapa bilang Tokoyami yang berkepala burung tidak bisa terbang? Pada manga tepatnya di arc kelas A vs kelas B Tokoyami akhirnya diperlihatkan mampu terbang Tentunya dengan bantuan Dark Shadow Teknik ini ia lakukan lantaran ia telah magang di agensi pahlawan nomor 2 yaitu Hoax Hoax yang kita tahu adalah pahlawan yang cepat karena mengendalikan sayapnya Ternyata menginspirasi Tokoyami untuk menandingi Hoax dalam hal terbang dan kecepatan Di samping itu, kedekatan Tokoyami dan Hoax membuat Tokoyami semakin kuat Sehingga mungkin bisa disandingkan dengan karakter kuat lainnya Overpower Jika diperhatikan, Tokoyami sebenarnya adalah karakter yang memiliki kekuatan yang sangat overpower Bahkan dapat menimbulkan bencana kalau saja Tokoyami menjadi vilain Hal ini lantaran Dark Shadow yang kadangkala sulit ia kendalikan Ketika sumber daya kegelapan yang ia terima sangat besar dan tak terbatas Contohnya adalah saat itu Tokoyami kesulitan mengendalikan Dark Shadow yang mengamuk Berhubung saat itu Tokoyami menggunakan Dark Shadow saat di malam hari Sehingga sumber kegelapan yang diterima Dark Shadow menjadi tak terkendali Dan akibatnya Dark Shadow mengambil ahli tubuh Tokoyami Untungnya kelemahan Dark Shadow adalah cahaya Sehingga Dark Shadow mampu dikendalikan Walaupun sumber cahaya tersebut kecil Terinspirasi dari dua karakter ikonis Perlu kalian ketahui, menurut informasi yang beredar Pengembaraan wujud karakter Tokoyami sangat sulit dibuat oleh Horikoshi pada saat itu Di lain hal, ternyata wujud Tokoyami terinspirasi dari Tsukuyami no Mikoto Yaitu Dewa Bulan dalam Ajaran Sinto Dan Rachel Roth atau Raven yang berasal dari DC Universe Bukti persamaan Rachel Roth dan Tokoyami adalah mereka berdua sama-sama memakai kostum jubah hitam dalam setiap aksinya Sama-sama menggunakan motif gagak Dan juga sama-sama tak dapat mengendalikan dirinya sendiri jika emosinya tidak dapat diatur Persamaan karakter ini terjadi Berhubung memang Horikoshi suka memasukkan ngemsur-unsur superhero Amerika pada karakter Boku no Hero Jurus tema kegelapan Kita tahu beberapa karakter di Boku no Hero memiliki ciri khas nama jurus yang sesuai dengan pribadi dan hal yang disukai Contohnya All Might dengan Amerika, Bakugo dengan kehancuran, dan tidak luput pula Tokoyami dengan unsur kegelapan Jika kalian sadari, Tokoyami memiliki beberapa jurus andalan yang selalu berkaitan dengan tema kegelapan Contohnya Black Ang, Black Fallen Angel, Claw of the Pershing Dust, Ragnarok, dan masih banyak lagi Dan tentu saja nama-nama itu diambil karena Tokoyami suka hal-hal yang berbau dark dan konsep-konsep kegelapan Dari semua yang admin paparkan tadi, tentunya hal yang belum terungkap adalah latar belakang dari Tokoyami Mulai dari motivasinya menjadi pahlawan dan masih banyak lagi Yang pastinya Horikoshi pasti bakal membuat cerita yang mengenai latar belakang Tokoyami yang lebih luas Selain Tokoyami yang memakai jurus tema kegelapan Si Haikuroiro dari kelas B juga memakai unsur dark dalam berbagai jurusnya Itulah pembahasan kita kali ini Rikus juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time